Dr. H.C. Raffi Fadid Ahmad Di tahun 2024 hingga 2029 Dalam keterangan itu, selain Raffi ada sejumlah nama yang juga dilantik Seperti Luhut Bin Sar Panjaitan sebagai penasihat khusus presiden bidang urusan investasi Yofi Widianto sebagai staf khusus presiden maupun letnan jenderal TNI Purnawirawan Prof. Dr. Terawan sebagai penasihat khusus presiden bidang kesehatan Selebritis Raffi Ahmad hadir di Istana Kepresidenan didampingi sang istri Nagita Slavina Pemberian Gelar H.C. di Sorot Gelar Dr. Kehormatan atau Honoris Causa yang diterima Raffi Ahmad dari Universal Institute of Professional Management, UIPM, sempat jadi polemik Pemerintah tak mengakui gelar tersebut Sebab, UIPM ternyata tidak memiliki izin operasional di Indonesia Perihal ini, Deputi Bidang Hukum UIPM UNE Kosok, Helena Patirane, mengungkapkan alasan dibalik pemberian gelar Honoris Causa kepada Raffi Ahmad Satu di antara faktor yang membuat suami Nagita Slavina layak menerima gelar tersebut adalah kontribusinya yang besar di industri hiburan Indonesia Helena menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah para profesor UIPM mengadakan sidang etik dan sepakat memberikan gelar itu kepada Raffi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sempat menindaklanjuti temuan terkait kampus UIPM Dr. H.C. Raffi Fadid Ahmad sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!